Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif tentang seorang prajurit yang menemukan hidayah Islam saat numpang kapal laut. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan menambah keimanan kita semua. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai. Numpang kapal laut, prajurit ini dapat hidayah Islam dan mantap ucap syahadat. Inilah kisah prajurit yang sekarang bernama Mayor Abdullah mendapat hidayah Islam ketika berada di atas kapal laut. Dia pun langsung mantap mengucap dua kalimat syahadat. Diketahui bahwa hidayah Islam bisa datang kapan saja dan dimana saja. Seperti dialami Mayor Abdullah hingga memutuskan menjadi mualaf saat dalam perjalanan menumpang sebuah kapal laut. Dilansir, buku Islam The Final Choice, seberkas hidayah menjemput tokoh-tokoh dunia, Mayor Abdullah mulanya mendapat pembelajaran hidup tentang agama Islam dari nahoda kapal bernama Sheikh Ali. Dia membuka jalan pikiran sang tentara itu hingga memeluk Islam saat berjalan di atas kapal laut. Pada saat panggilan solat tiba, dia, Sheikh Ali, meninggalkan urusannya dan melaksanakan solat dengan penuh perhatian dan kehusyukan. Dia senantiasa dipenuhi dengan moral yang sangat baik dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, tutur Mayor Abdullah. Sifat, hati, dan pikiran yang baik membuat Mayor Abdullah tertarik mempelajari Islam. Bersamaan dengan perasaan yang mendalam, ia mendapati diri sendiri untuk mengetahui mengenai agama yang luar biasa ini yang telah membentuk orang-orang baik, menjaga sifat, serta penuh dengan nilai-nilai moral. Disinilah Islam, saya percaya dengan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam bahwa hanya Islam agama yang benar di dunia. Lailaha ilahalah merupakan konsep mendasar. Hasilnya adalah saya memutuskan memeluk Islam, ucapnya lagi. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT di surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Berikut adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. 1. Hidayah datang dari mana saja Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini, seorang prajurit mendapatkan hidayah saat numpang kapal laut. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. 2. Keberanian dalam menerima kebenaran Prajurit tersebut menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menerima Islam sebagai agamanya. Ini adalah contoh bagus tentang bagaimana kita harus berani menerima kebenaran, meskipun itu mungkin berarti mengubah cara hidup kita. 3. Pentingnya terbuka terhadap pengetahuan baru Kisah ini juga menunjukkan pentingnya memiliki pikiran yang terbuka dan selalu siap untuk belajar. Prajurit tersebut mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan Islam di kapal laut, tetapi dengan pikiran yang terbuka, dia mampu menerima hidayah tersebut. 4. Kekuatan iman Setelah menerima hidayah, prajurit tersebut mantap mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan kekuatan imannya dan keinginannya untuk mengikuti jalan yang benar. Semoga hikmah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Allahul Alam Bisawaf, Alhamdulillah, itulah kisah inspiratif yang telah kita sampaikan hari ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mencari hidayah. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.